Tips tawakan efisiensi keuangan yang optimal bagi perusahaan. Taukah Anda, menurut survei NSN Young, 3 dari 9 penyebab utama perusahaan bangkut adalah karena faktor keuangan. Mulai dari harga yang tidak bersaing, bingung orang yang terkendali, sehingga penyebab perusahaan menilai hutang dan akhirnya jadi bangkut. Nah, karena itu, manajemen harus tahu bagaimana cara tips agar perusahaan bisa efisiensi di bagian keuangan maupun di bagian operasional. Oleh karena itu, saya di sini akan membagikan 4 tips mengenai efisiensi keuangan yang optimal bagi perusahaan. Tips yang pertama, menentukan budget dalam penolahan keuangan. Untuk menolah keuangan dengan baik, langkah pertama yang harus dilakukan adalah dengan budgeting dan proyeksi keuangan secara jelas dan terukur. Dengan adunya badan jajah awal, maka akan menghindarkan biaya-biaya yang akan diluar kendali. Langkah pertama budgeting ditentukan bertajarkan rapat umum pergama saham, yaitu RUPS, yang berkaitan dengan profitabilitas perusahaan, seperti berapa persen laba yang kita inginkan, berapa persen cadangan kas bisnis, berapa persen cadangan untuk pengembangan bisnis. Setelah itu, budgeting ditentukan di setiap uni operasional perusahaan yang akan mengaruhi laba rugi perusahaan, seperti biaya STM, biaya operasional, biaya overhead, bunga, pajak, dan lain-lain. Sebaiknya budgeting ditentukan dengan persentase, agar Anda dapat lebih mudah menentukan atau mengolah keuangan sesuai dengan porsi dan sesuai dengan kondisi eksternal perusahaan. Dan yang terakhir, budgeting harus dilakukan atau disepakati oleh seluruh manajemen perusahaan, khususnya di level pimpinan, agar perusahaan dapat menentukan strategi di bagiannya masing-masing. Tips yang kedua, melakukan benchmark dengan perusahaan yang sejenis. Dari mana Anda tahu perusahaan Anda sudah efisien? Nah, ini seperti jika kita ingin melihat apakah anak kita sudah pintar atau bisa mengikuti pelajaran ke sekolah. Jika nilai anak kita lebih tinggi dan nilai rata-rata, maka bisa dipastikan anak kita juga lebih pintar. Nah, prinsip ini juga harus dilakukan di perusahaan Anda. Tips-nya yaitu melakukan benchmark atau perbandingan dengan perusahaan lain yang sejenis. Jika perusahaan Anda disiputor, maka bandingkan rasio perusahaan Anda dengan perusahaan lainnya. Jika rasio Anda lebih tinggi, berarti perusahaan Anda beratas rata-rata. Atau jika perusahaan Anda rasio yang berlendah, maka perusahaan Anda pasti memiliki sosial yang tidak efisien. Basemark yang dapat dijadikan indikator, yaitu inventory turnover, day of inventory, operation cycle, cash conversion cycle. Sebagai contoh, Basemark mengenai inventory turnover akan saya tampilkan di samping ini. Inventory turnover atau ITO yang tinggi merupakan artinya semakin bagus. Bagaimana itu di perusahaan Anda? Selain berikmati dengan perusahaan lain yang sejenis, Anda juga bisa benchmark dengan laporan periode sebelumnya. Tips yang ketiga, Prinsip sederhana ini harus dipahami oleh seluruh manajemen. Inti dari prinsip ini yaitu, kita harus menekan biaya dan meningkatkan penjualan. Yang pertama, negalisasi sebelum perjadian kerja dengan supplier. Jika kita bernegalisasi, kita pasti akan mendapatkan penawaran yang terbaik dari dua beberapa supplier. Dan kita harus juga melihat salat-salat apa saja yang dianjukan oleh supplier, agar kita lebih mudah menyenangsi dan mendapatkan penawaran yang terbaik dari supplier. Yang kedua, Mencepat cash flow perusahaan. Cash flow saya utamakan seperti aliran darah pada manusia. Pada manusia, jika darah berhenti atau semakin melambat, pasti manusia tersebut akan mati atau sakit. Sama di perusahaan kita. Jika cash flow di perusahaan kita berhenti ataupun melambat, perusahaan kita pasti akan bangkrut. Nah, contohnya, kita harus mempercepat pembayaran dari customer dan bernegalisasi dengan supplier terkait tegak waktu pembayaran. Selakin lama tempo pembayaran, akan semakin bagus. Tips yang keempat, Mendapatkan insight dari expertise. Insight atau informasi dari orang yang berpengalaman merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan karena dapat membantu di bidang keuangan atau manajemen perusahaan Anda. Dan karena mereka juga berpengalaman di bidangnya, sama seperti kita saat sakit, kita pasti akan pergi ke dokter dan dokter pasti akan memberikan saran dan resok kepada kita. Sama seperti halnya pada perusahaan kita. Jika kita ada masalah pajak, maka kita perlu ke konsultan pajak. Dan jika kita ada masalah terkait efisiensi di manajemen, maka kita perlu pergi ke konsultan manajemen. Pastikan konsultan yang Anda minta, benar-benar berpengalaman di bidangnya dan minta rekam jejak di perusahaan-perusahaan lain. Apa saja prestasinya di perusahaan-perusahaan lain? Apa saja yang dicapai di perusahaan lain? Dan pastikan konsultan atau ekspertise memiliki pengalaman yang baik, tertiket yang baik di perusahaan-perusahaan sebelumnya. Jadi kesimpulannya, manajemen harus berhati-hati dalam pengelolaan keuangan. Karena tanpa kita sadari, perusahaan melakukan pemborosan karena sudah memiliki kebiasaan atau mediatif di perusahaan tersebut. Oke, itu beberapa tips yang bisa saya pastikan agar perusahaan Anda bisa lebih efisien. Sampai jumpa di Total Tips berikutnya. Apa kabar? Sukses!